Program sapi indukan wajib bunting ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan daging sapi di Kabupaten Tabalong. Ponirin salah satunya, bapak dua anak ini sudah menerapkan sistem indukan wajib bunting sejak tahun 2015 lalu. Dari program indukan wajib bunting, Ponirin mampu meningkatkan produksi anak sapi 5-10 per tahunnya dengan sistem kawin suntik. Hal ini mampu memenuhi keperluan daging sapi di Tabalong yang lebih banyak berasal dari daerah luar. Kalau sapi itu birahi atau sakit itu gampang. Jadi untuk dinas pertanian sendiri, Pak, ada untuk memenuhi sakit-sakit itu siap, Pak, untuk menanganinya? Ya, jadi kita punya puskesuan. Ponirin merasa lebih terbantu dengan adanya program indukan wajib bunting dari pemerintah. Berbeda dengan cara lama, yang harus dikawinkan terlebih dahulu baru sapi mengalami kehamilan. Untuk kandangnya sendiri, Pak, harus bersih, Pak, setiap hari ini. Iya, harus bersih. Kalau sudah sore, dibersihkan, Pak, yang bisa tidurnya, jangan sampai terganggu. Tapi selama ini ada apa yang kayak masalah-masalah penyakit kereda, Pak? Jarang ada. Jarang ada apa lah? Kadang-kadang ada dalam tiga hari. Tapi semua itu, Pak, di etasi, Pak? Iya, Pak. Masih ada di etasi. Pihak Dinas Pertanian melakukan pemantauan setiap tiga bulan sekali untuk mengetahui kondisi indukan sapi masih dalam kondisi normal. Norman Syah, TV Tabalong, melaporkan.